Bapak Wali Kota Bekasi yang terhormat, Bapak Rahmat Effendi, tujuan saya memviralkan apa yang terjadi di dalam kafe anak Anda itu, hanya satu, tegakkan keadilan Pak. Karena apa? Di Bekasi, khususnya di wilayah Bekasi Selatan, sudah banyak tempat yang disegel, sedangkan tempat anak Anda tidak pernah kena segel ataupun sidak. Itu aja. Dari jam 1 siang, saya terima telpon dari rekan-rekan saya semuanya, damn, kamu sedang di profiling oleh Ring 1. Ring 1 Wali Kota. Orang terdekat saya juga dibilangin, tuh dia lagi dipantau gini-gini hati-hati, apa sih mainnya pantau-pantau gitu loh? Saya hanya menuntut keadilan, mau saya diculik, mau saya disantet, mau saya dibunuh, saya nggak akan pernah takut, tau nggak? Nggak akan pernah takut saya. Keadilan, bos, tegakkan, bos. Jangan mentang-mentang Anda jadi penguasa. Ya, saya minta tolong itu. Setelah terjadi penyegilan Omar Resto oleh Kasatpol PP Kota Bekasi, yang dianggap melanggar progres. Kalau punya anak bapak, tolerasinya kemana? Siapapun juga kan punya hak untuk mengelola usaha dimanapun berada di Republik ini. Nah, hanya usahanya resmi atau tidak? mematuhi hal-hal yang berkenaan dengan ini atau tidak. Orang usaha, anak presiden juga buka usaha. Anak gubernur buka usaha. Tadi kita udah rapat dengan Pak Polres. Ingat, ekonomi kita minus 2,5. Kalau sekarang, hal-hal yang kecil itu, terus kita lakukan, terus menerus penyegilan, maka ekonomi tidak tumbuh. Kalau ekonomi tidak tumbuh di kota, di provinsi tidak tumbuh. Di nasional juga tidak tumbuh. Sehingga menghambat kebijakan bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Kalau sekarang persoalannya, ternyata ada yang dilanggar, jangankan lagi wali kota mungkin. Pejabat tinggi lainnya pun juga silahkan aja, sesuai dengan ketentuan. Tapi jangan hal-hal, ini masuk kepada ranah yang di luar dari kontek yang ada. Semua ada aturannya. Lihat Perda 15 2020 tentang penanganan PSBB yang sekarang PPK, PPKM, mikro. Sudah jelas di situ, administrasinya, terus kalaupun harus disegel bagaimana. Yang melakukan penyegelan, yang melakukan apa tuh, Satgas pun juga, lah kalau sekarang dari mana-mana nggak jelas menyatakan bahwa ini, ini, ini. Kalian harus yang bisa memilah itu. Sehingga daerah ini aman, kondusif, ekonominya. Baik, kalau kalian terus gini, saya ini sekarang masih minus 255 ekonomi, APBD saya harus berjalan. Kan harus menumbuhkan ekonomi. Sudah, aturannya sudah, sudah disegel. Nanti berapa hari setelah disegel? Tiga hari. Tiga hari. Ternyata apa aja? Cangkingnya apa? Sanksinya kan disegel sudah. Nggak ada sanksi apa lagi, secara administratif. Coba lihat di perdanya. Berarti, yang kemarin datang itu, ilegal ya? Tampak banyak seperti apa Pak? Terkait ke orang diri, yang melakukan... Nah, kan kalian, kalian kan sama kalian, jangan ditanya ke saya. Penilaian dari pemerintah. Kalau menurut saya, saya punya Satgas. Ada kepolisian, ada Satpol. Itu menurut saya, pemerintah. Tapi di luar itu kan kalian sama-sama. Haruslah kalian jangan tanya saya dong. Sebelumnya, Pak, ada pandangan itu karena nggak bergerak, Pak. Satgas, Pak, siapapun juga. Kan udah ada penugasan, mau bergerak atau tiga, atau tidak, institusinya sudah jelas. Coba kalian bermain hati nurani, bukan bermain kepada opini, ya. Pas jauhnya udah ada koordinasi dengan DNPD Pusat nggak, Pak? Loh, saya punya Satgas, Pak. Saya punya Satgas. Bukan Pak terkait orang kemarin yang melakukan penggunaan. Jangan tanya saya. Tanya kepada kalian kan sama-sama katanya. Saya dapat kabar nih. Kalian sama-sama. Tanya kalian, harusnya. Kalau ternyata tidak jelas, ya kalian jangan membuat berita yang sehingga menimbulkan opini. Betul nggak? Kalau KTPP itu bisa di bilang ilegal ya? Nggak, nggak ada bilang ilegal. Silahkan. Di Republik ini kalian bisa melakukan apa saja, tapi ada aturan. Tapi ada koordinasi, Pak? Koordinasi ini sama siapa? Nah, harusnya kalau dia itu kan dia koordinasi. Dengan Kakores koordinasi, dengan Satgas kita koordinasi. Kalian jangan balikin ke kami. Kalian jangan balikin ke... Harusnya kalian lebih tahu. Saya balikin kepada kalian. Kalian lebih tahu daripada saya. Tapi saya sudah melakukan fungsinya, kalau ada hal-hal yang diluar dari ketentuan itu, ya, tolong secara administratif dijalani. Kalau administrasi tidak terpenuhi, maka disegel. Setelah disegel, tiga hari kemudian diberikan kesempatan, tapi dievaluasi. Pak, hari ini ada yang mendatang, Pak, dari pihak karunia, Saya hanya menjelaskan, dalam berusaha itu ada etika. Bagaimana mungkin kota ini, bagaimana mungkin provinsi dan nasional. Saya lagi ngejar, ekonomi saya di kuartal ketiga keempat itu harus nol. Baru naik, plus. Bukan negatif. Coba, pertanyaannya itu coba, gimana naik. Terima kasih telah menonton!